2 miliar rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa, satu bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu, berat bruto 943 gram, telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022, dengan berat neto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 5,2625 gram, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Dodi Prawira Negara. Satu buah handphone mark Samsung warna hitam SIM card nomor 0822 87094229, satu buah kartu ATM paspor BCA nomor kartu 6019 00401006 7484, dirampas untuk dimusnahkan. Dan satu lembar printout detail rekening koran bank BCA, kantor cabang pembantu kartini nomor rekening 6970111598, atas nama Linda Pujastuti alias Anita, untuk periode transaksi bulan Oktober 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara. Enam, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusauaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh kami, John Sarman Saragi Sarjana Hukum Magister Humanior sebagai Hakim Ketua, Yuswardi Sarjana Hukum dan Estar Oktavi Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Angkota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua, dan didampingi para Hakim Angkota tersebut, dibantu oleh Adek Komarudin Sarjana Hukum Panditul Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Arya Uy Caksana Sarjana Hukum Magister Hukum dan Tim Penuntut Umum, dan dihadapan terdakwa didampingi para penasehat hukumnya. Terdakwa silahkan duduk. Setelah putusan dibacakan, maka selanjutnya akan diberitahukan apa yang menjadi hak dari terdakwa, maupun penuntut umum atas putusan tersebut. Hak yang pertama, hak untuk menerima kalau sependapat dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Yang kedua, hak untuk berpikir lebih dahulu kalau tidak bisa menentukan sikap hari ini, tapi batasannya ditentukan oleh undang-undang. Hak yang ketiga, terdakwa dapat melakukan upaya hukum. Hak yang sama untuk penuntut umum. Dengan demikian, persidangan perkara ini nyatakan selesai, dan sidang pun dinyatakan ditutup. Pemirsa, baru saja kita saksikan pembacaan fonis terhadap terdakwa Linda Pujia Stuti. Kasus atau terdakwa dalam kasus jual-beli narkoba yang melibatkan Irjen Dedi Minahasa dan juga AKBP Dodi Prawiran Negara, Linda Pujia Stuti di fonis 17 tahun, lebih rendah dari yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya pada bulan Maret kemarin, yaitu 18 tahun penjara. Dan untuk fonis hukuman yang diberikan oleh Kepada Linda ini, juga sama seperti Dodi Prawiran Negara, durasinya juga sama 17 tahun, kesamaan yang kedua juga adalah lebih rendah daripada tuntutan Jaksa. Hakim tadi juga memberikan informasi, memberitahu hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa. Yang pertama adalah hak untuk menerima, hak untuk berpikir-pikir, atau hak untuk melakukan langkah hukum lanjutan. Pemirsa, demikianlah akhir Breaking News Metro TV. Metro Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!